Hari ini pelaksanaan ujian nasional SMP digelar serentak di seluruh Indonesia. Di hari pertama ini sejumlah permasalahan masih ditemui di beberapa sekolah. Dua siswa di sekolah luar biasa di Temanggung, Jawa Tengah hari ini mengikuti ujian nasional. Pihak sekolah mengaku mengalami kesulitan saat menggelar ujian nasional karena SMP LB mempunyai kurikulum berbeda dengan SMP reguler pada umumnya. Serta ini merupakan kali pertama ujian SLB dilakukan di sekolah ini. Di Denpasar, Bali, empat siswa Tuna Netra seminggu pagi mengikuti ujian nasional. Karena membutuhkan waktu lebih lama dalam membaca soal Braille, siswa mendapat tambahan waktu 10 menit sesuai aturan dari Kementerian Pendidikan. Selain mendapat tambahan waktu, isi soal ujian juga berbeda dengan soal sekolah umum. Peserta ujian nasional berkebutuhan khusus di Solo, Jawa Tengah terpaksa mengandalkan guru untuk membacakan soal ujian. Hal ini karena soal ujian bagi penyandang Tuna Netra tidak dilengkapi dengan huruf Braille. Tidak adanya huruf Braille memaksa siswa untuk lebih fokus menyimak soal yang dibacakan. Pihak sekolah juga merasa kecewa karena dapat merugikan siswa mengingat daya tangkap setiap siswa berbeda. Sementara itu ratusan siswa SMP Negeri 200 Rorotan Cilincing, Jakarta Utara Senin Pagi mengikuti ujian nasional di hari pertama di SD Negeri 01 dan 04 Cilincing. Hal itu karena sekolah mereka mengalami kebakaran pada Sabtu lalu. Meski demikian, penitia pelaksanaan ujian berharap pemindahan lokasi ujian tidak berpengaruh terhadap kondisi psikologis siswa. Mereka berharap para siswa tetap mampu melaksanakan ujian dengan baik. Tim Liputan, Berita 1